Selamat datang lagi di AVFG dan yaaau Kali ini kita akan kembali lagi memainkan series Real Madrid Master League Di game eFootball PES 2021 season update dan so Jadi pada episode kalian akan coba ngeskip 2 pertandingan Pertandingan La Liga ya dimana kita akan ngeskip pertandingan lawan Levante dan Getafe Kenapa di skip karena ya menurutku dua tim ini bukan tim yang biasanya main di kompetisi Eropa gitu Untuk mewakili Spanyol walaupun Getafe sendiri untuk sementara ada di peringkat kelima Jadi ini dia untuk schedulenya Levante itu sekarang ada di peringkat ke-19 ya Sangat-sangat wajar kita skip dan Getafe ini kita skip walaupun mereka peringkat 5 ya Seperti yang aku bilang bukan Getafe ya tim topnya di Spanyol gitu Kecuali mungkin kayak Villarreal, Athletic Bilbao dan lain-lain lah Dan berarti kita akan memainkan matchday ke-2 dari UEFA Champions League Di mana kita akan berhadapan melawan Manchester United di markas kita di Santiago Bernabeu Jadi untuk update sementara dari fase grup ya kita itu ada di peringkat ke-2 setelah ditahan imbang basic task Sedangkan MU ada di peringkat pertama Nah jadi kita akan pakai tim terkuat di pertandingan nanti Dan berarti kita harus pakai tim pelapis di pertandingan sebelum lawan MU Yang artinya kita akan pakai tim terkuat dulu nih untuk pertandingan lawan Levante Jadi biar balance gitu Dan oke jadi di pertandingan lawan Levante kita akan pakai tim terkuat Lawan Getafe pakai tim pelapis Jadi pas di pertandingan lawan MU-nya kita bisa pakai starter terkuat kita Dan oke disini ada sedikit cutscene Karena kita berhasil meraih 3 kemenangan di 3 laga awal Of course winning is what we do kata Roberto Carlos Dan oke Real Madrid has a 3-4-3 start win against Sevilla Jadi kemenangan di match day ketiga itu membuat kita berhasil meraih 3 kemenangan di 3 laga awal Plus yang ini di 4 laga awal berarti setelah kita menang 1-0 dengan Levante Terus Barcelona menang 2-0 lawan Granada Atletico kalah sama Valencia tadi Dan jadi untuk kelas mainnya sementara Atletico harus turun Jadi kita jadi satu-satunya tim yang masih berhasil mengumpulkan 3 poin dari 4 laga awal Dan oke untuk lawan Getafe kita pakai tim pelapis ya kayak gini Jadi itu dia untuk tim pelapis kita Pokoknya pemain-pemain yang gak ada di starter Dan ya 3 poin berhasil kita dapat lagi setelah menang 4-0 Atletico menang 1-0 lawan Granada Villarreal mengalahkan Barcelona dengan skor 1-0 Oke jadi tambah jauh nih peringkat kita dengan tim-tim yang ada di bawah kita Barcelona bahkan sampai turun ke peringkat ke-6 ya tadi Dan oke jadi ini dia match day kedua Jadi ini laga yang mungkin menentukan untuk ini ya Karena MU kan lagi ada di atas nih Jadi kalau misalnya kita bisa meraih poin Paling gak jarak kita ke MU gak terlalu jauh lagi Jadi harus 3 poin ya Apalagi kita main di Santiago Barnebu Jadi 3 poin wajib kita dapatkan Ada tawaran untuk Marcelo kita reject Kecuali untuk yang ini Nah pemain-pemainnya gak real face Langsung aja kita accept 5 juta euro Ke SDA Bar Antonio Blanco Oke forward Oke to next match Nah ini dia saatnya kita Ubah Starter kita ke Tim A Biar kita enak ngebaginya ya Ini tim A Nah sedangkan yang tadi itu tim B Nah tim A ya kayak biasa lah ya Marcelo kita masukkan ke Tim B aja Jadi biar tim B nya itu ada sosok kapten Dan juga stamina dari Marcelo itu gak terlalu bagus Untuk main 90 menit Jadi aku masang Ferland Mendy di left back Untuk keeper kita pakai Kepa Oke ini dia debut Dari Kepa Ariza Balaga berarti ya Andre Lunin taruh di bench Tibot Cortoa gak bisa dimainkan Padahal aku mau mainin si Tibot Cortoa Untuk pertandingan kali ini Oke tapi gak apa-apa Kita masih punya Kepa Ariza Balaga Semoga performanya bagus-bagus aja Terus untuk benchnya kita bawa Lukas Fast Quest Mungkin kita masukin Gantiin Vinicius Karena Vinicius juga udah kecapean Main di pertandingan sebelumnya Luka Yovic tetap Aku gak mau masukin Mariano Dias dulu Kecuali di Copa Del Rey mungkin Dan oke jadi mungkin itu aja sih Starter kita Dan oke untuk jersey Kita kasih MU pakai yang warna hitam Padahal kalau di relive nya MU bakal tetap pakai jersey merah ya Cuman celananya hitam Kos kakinya hitam Biar beda gitu sama celana Dan kos kaki Real Madrid Tapi karena di PES belum ada fitur yang kayak gitu Ya udah kayak gini aja Jersi hitam ya Untuk MU dan jersey home Untuk Real Madrid yang warna putih So langsung aja kita masuk ke match day Kedua UCL yang mempertemukan Real Madrid berhadapan melawan Manchester United So live dari Santiago Barna Bukit Akan melangsungkan match day Kedua dari UEFA Champions League Berhadapan melawan tim yang untuk sementara Ada di puncak kelas main dari grup G Yaitu Manchester United Dan kali ini kita akan bermain di markas kita sendiri Jadi kita harus memanfaatkan Status sebagai tim tuan rumah pada pertandingan kali ini Mengingat pada match day pertama ya Kita itu ditahan imbang oleh basic test Jadi kita cuman memperoleh 1 poin Sedangkan Manchester United itu berhasil menang Dengan skor yang tipis 1-0 Melawan perwakilan Perancis Renes Dan ya itu membuat mereka untuk sementara Berhasil jadi pemuncak kelas main Walaupun cuman di match day awal Dan ya Jadi 3 poin Pastinya jadi cukup krusial buat kita Mengingat kita sedang ada di peringkat kedua Dan kalau misalkan kita berhasil menang Kemungkinan kita untuk jadi pemuncak kelas main Juga terbuka dengan cukup lebar Mengingat Manchester United lah Yang saat ini ada di puncak kelas main Cuman unggul 2 poin di atas kita Mereka 3 poin Sedangkan kita cuman 1 poin Dari match day pertama ya Dan so Jadi ini dia starting lineup Yang akan kita turunkan Kurang lebihnya ini adalah starter terkuat kita Kecuali untuk keeper Kita memainkan keeper pelapis kita Yaitu Kepa Ariza Balaga Yang akan melangsungkan laga debutnya Karena Thibaut Courtois tidak bisa ditampilkan Pada pertandingan kali ini Sementara itu ini adalah Starting lineup dari Manchester United Disini yang bedanya Kalau dari formasi default Mereka gak mainin Mainin Lindelof Wan Bisaka Sama Marcus Rashford Di kanannya mereka Mereka malah mainin Si Brandon William Padahal secara overall rating Tentunya overall rating Dari Aron Wan Bisaka Lebih tinggi Ketimbang Brandon William Tapi ya entah apa lah Yang akan dicoba untuk Pertandingan melawan kita Mungkin kebutuhan rotasi juga Dari squad Manchester United Dan so Langsung aja kita mulai kick off Pertama Manchester United Berhadapan melawan Real Madrid Sekarang Dani Carvajal Oke kasihkan ke Luka Modric Sekarang Eden Hazard Oke Verlan Mendy Eden Hazard lagi Top score kita di La Liga Masih Eden Hazard Yang di episode kemarin Juga berhasil mencetak gol ya Ini dia Eden Hazard Sekarang ke Dani Carvajal Karim Benzema Langsung syuting Karim Benzema Oke Tendangan pertama kita On target Udah cukup berbahaya Walaupun masih bisa diamankan Oleh David De Gea Langsung buang jauh ke depan Kita lihat Oke No Kasemiro dikontrol dulu Eden Hazard Langsung syuting Untungnya masih off target tadi Tendangan dari Eden Hazard Ini bahaya nih Kesalahan-kesalahan fatal Kayak gini bisa dimanfaatkan Oleh MU Karena MU Apa ya Tingkat efektivitas dalam Peluang-peluang mereka itu Cukup tinggi Jadi berbahaya Kalau misalkan Pemain-pemain kita Blunder kayak tadi Untung aja masih off target Tendangan dari Eden Hazard Oke Anthony Martial Lah Langgaran Oke kapan ini langsung kasih cepat Ke Anthony Martial Luke Shaw Langsung true ball cantik Ke Anthony Martial Masih Martial Dekat inside Masih Martial Martial cuma langsung syuting Raphael Farron Lagi-lagi ini kayak kesalahan Kasimiro di awal nih Yang untungnya masih off target Tendangan dari Kaveni Tapi kali ini kesalahan yang sama Tidak disiasiakan oleh Manchester United Untuk berbuah jadi goal Dan boom 1-0 Manchester United Berhasil unggul Atas tim Tuan Rumah Sekarang lewat Kesalahan Raphael Farron Tadi yang gak langsung buang bola Dikontrol dulu Terus Bola kontrolnya juga Gak terlalu bagus Lebih dekat ke Daniel James Langsung tuh Disikat sama Daniel James Dan 1-0 Sekarang Manchester United Berhasil unggul di menit ke-17 Oke Dua kesalahan Dan satu Harus di Bayar dengan goal tadi ya Oke Carvajal Marco Asensio Dari luar kotak penalti Langsung coba placing Astaga kena tiang Pertanda apa ini Kena tiang Defense kita dua kali blunder Oke dan Hazard Masih Hazard Kayaknya cukup kuat Hazard Waduh Pogba lawannya lah ya Ya Bodinya juga Jelas kalah Pogba sama si Hazard Oke Farron Jangan lakukan kesalahan lagi Kasih umpan ke belakang Ke Ke Pariza Balaga Yang dilaga debutnya Harus kebobolan Oke Tony Cruz Sekarang Marco Asensio Langsung kasih umpan cepat Ke Dani Carvajal Masih Carvajal Oke Sekarang ke tengah Ke Luka Modric Sekarang Ferland Mendy Eden Hazard Si Hazard Marco Asensio Asensio ke Luka Modric Langsung shooting Luka Modric Akhirnya Oke mungkin Ini agak sedikit Dejavu ya Buat Manchester Karena Ya Luka Modric juga Yang berhasil mencetak gol Yang membuat mereka gugur Di round of 16 Musim terakhirnya Sir Alex Ferguson Dimana Aku ingat banget tuh Momennya Nani kena Kartu Merah Jadi seketika permainan Real Madrid Jadi lebih menguasai Jalannya pertandingan gitu Pas keluarnya Nani dan Jadi mungkin gini ya Defense United kan Mungkin juga ngeliat ya Permainan dari Real Madrid Asensio cetak banyak gol Dari luar kontak penalti Jadi mereka agak lebih fokus Untuk jaga Asensio Dan ternyata Asensio nya malah Kasih umpan ke Luka Modric Dan itu mungkin Satu hal yang dilupa Oleh pemain United Bahwa Luka Modric juga memiliki Kemampuan yang cukup tinggi Dari tendangan Luar kontak penaltinya Oke Tony Martial Dan Vincent Cavani Masih Cavani Langsung kasih trubul Kan Tony Martial Ayo Farhan Mana kecepatannya Masih Martial Di fake shoot Iya Pelanggaran dong Oke Langsung kasih cepat Dan ya Bruno Fernandes Dan Vincent Cavani Masuk syuting kaki kiri Untungnya Sergio Ramos Berhasil ngeblok Tendangan dari Cavani Martial Bruno Fernandes Langsung syuting lagi Terlalu maksa Kita lihat Bruno Fernandes Oke kesempatan counter attack Dari Real Madrid Langsung trubul Tuh ke Marco Asensio Masih Asensio Di bang-bang oleh Phil Jones Oke Coba delay bola dulu Masih Asensio Waduh Bagus sih tackle-nya Gila bisa sebagus itu Bagusan dari Di relive-nya Si Phil Jones Oke Bruno Fernandes Sudah lakukan Aduh Scott McTomb Luke Shaw Masih Luke Shaw Bruno Fernandes Bahaya nih Dari luar kotak penalti Langsung syuting No Daniel Good save Kepa Tapi masih belum berhenti Serangan dari Manchester Mengeted Brandon Williams Masih Brandon Williams Oke gocek-gocek Edinson Cavani Double save Kepa Ah Papail Paran Harusnya bisa langsung buang Ini malah corner kick Yalah si Kepa Cukup bagus nih penampilannya Dua save yang cukup kursial Dan kali ini Lebih bagus lagi nih Sundulan dari Edinson Cavani Papail Paran Harusnya bisa langsung buang aja Tuh ke depan Oke corner kick Peluang terakhir untuk Manchester United Di bawah pertama Scott McTomb Oke masih McTominay Bahaya nih McTominay langsung shoot Wuhuhu Gila Lengket loh Nggak di tepis Nggak di Tentang aja Tentangannya McTominay Apa ya Arahnya Pas ke Si Kepa Jadi Nggak terlalu Butuh banyak pergerakan Karena tendangannya udah cukup Keras gitu Dan Yang buat aku cukup Terpukau Tadi bolanya Lengket loh Tentangannya udah cukup keras Dari Scott McTominay Dan so Jadi dia secara statistiknya Kita kalah dari jumlah Shots ya Yang on targetnya United aja kan Itu ada 7 Itu masih Beda jauh tuh Sama jumlah shot kita Cuman 3 Oke bahaya nih Kita cuman berhasil Cetak 1 goal Eh MU cuman berhasil Cetak 1 goal Sedangkan kita juga Berhasil cetak goal Yang sama Dari jumlah peluang Yang cukup sedikit Oke jadi bisa dibilang Dari efektivitas Kita Cukup unggul ya Dari cuman 3 shot 1 goal Sedangkan United 10 shot Cuman 1 juga Yang goal Itu menandakan bahwa Pariza Balaga Bermain dengan cukup bagus Pada pertandingan kali ini Oke bahaya nih Pasing-pasingnya Oke Ferland Mendy Dapat Oke bisa dilewatin dulu Brandon Williams nya Oke masih Ferland Mendy Masihkan ke Luka Modric Eden Hazard Oke masih Hazard Bang bang Wile Pogba Karing Benzema Oke dapat Hazard lagi Dari luar kotak penalti Di placing Eden Hazard Tuh Gila dari luar kotak penalti Kalau di pass ya Di pass itu Placingnya gak sebagus Di FIFA Tapi akhirnya Aku berhasil nih Cetak goal Placing dari luar kotak penalti Dan ya mungkin Itu juga karena Posisi David DGA nya Gak ngeliat ya Atau gak siap Dengan tendangan Placing dari Si Eden Hazard Coba kita lihat Sekali lagi tayangan ulang ya Karena posisinya Hazard itu Agak ketutup Bersama 2 pemain Dari United Yang mungkin David DGA nya Juga gak nyangka gitu Akan dikasih bola Yang cukup kepojok Bagus tendangan dari Eden Hazard Ini dia kita lihat Sekali lagi tayangan ulangnya ya Tuh Ada si Pogba Sama siapa tuh Di depan Hazard Dan itu Finishingnya bagus sih Kepojok-pojok Dan berhasil menjadi goal Yang untuk sementara Berhasil membawa Real Madrid Unggul 2-1 Atas Manchester United Hazard on fire nih Wah gila Dikolongin dong si Kasemiro Bruno Cavani Bruno lagi Oh no bahaya Cavani Masuk shoot Oke Rafael Varane Bagus tackle nya Berhasil ngeblok tendangan Dari Edinson Cavani Yang cukup keras tadi Ini dia kita lihat Sekali lagi tayangan ulangnya Bruno kasih Cavani Boom Dengan slide tackle nya Berhasil dimentahkan Dari peluang Dari Edinson Cavani Tapi corner Untuk Manchester United Belum berakhir nih Serangan dari Manchester United Oke Corner kick akan diambil Bruno Fernandes Dan Marcus Rashford Masuk Sini menggantikan Anthony Martial Oke Ini dia Bruno Sekian upan Ketengah Sudah lakukan Hazard dapat Oke Masih Hazard Hazard Oke Dipress oleh Paul Pogba Paul Pogba Pak Rashford Oh Rashford Oke Marcus Rashford Bagus true ball nya Ke samping Ke Brandon William Kasih crossing Edinson Cavani Oke Untungnya cukup pelan Tadi sundulannya Bisa diamankan oleh Kepa Ariza Balaga Dan Hazard sekarang Oke Masih Hazard Oke Nice Pergerakannya berhasil melewati McTominay Wuhu Badannya kecil Tapi bisa menang body Dengan si McTominay Oke Masih Hazard Dapat syuting langsung Eden Hazard 3-1 Real Madrid Nah gila sih ini Mengingatkan aku Golnya Eden Hazard Pas melawan Arsenal Pas dia masih di Chelsea Dia ketemu defender Defender Arsenal Yang badannya cukup besar Tapi dia berhasil Memenangkan body Dan ya persusah Masih ini golnya Ini dikit Tuh gila Badannya kecil McTominay Badannya besar Tapi berhasil Menangin body Dan tendangan dari Hazard Agak sedikit Kediplek dari Badannya Harry Maguire Yang mengubah Arah bola Tapi David Ege Masih sempat-sempatnya Ngebaca arah tendangannya Tapi Iya kan Jaraknya juga Udah terlalu deket Jadi Gak bisa di Apa-apain lagi Tolu David Ege 3-1 Sekarang main Manchester United Tertinggal Oke Marcus Rashford Uh gila umpannya Wuhuu Kepariza Balaga Wah gila sih Kepariza Balaga Ini pas Performanya di Musim-musim pertamanya Sama Chelsea nih Umpannya Rashford Gila sih Di Rabona gitu Sundulan Kavani Dan tepisan dari Kepariza Balaga Wah gila sih Kepariza Balaga Siapa sekarang yang bisa Ngebuat meme Tentang Kepa Ya kalau di game ya Kalau di relive nya Mungkin masih sampah aja nih Performanya si Kepa Oke Karim Benzema Dapat Vincent Kepa nih Aduh tengahnya kosong Bruno Fernandes Oke Kita lihat Bruno Agak terlalu maksa ya Eh Lah kok Si Kepanya kayak gitu Oke untungnya Gak merugikan Real Madrid sama sekali ya Gak ngarah ke Pemain lawan juga Tapi cukup kocak loh Gak ada pemain United yang deket Dia malah nepis gitu Dan nepisnya juga Aneh Wah error sedikit nih Dari Kepa ya Oke serangan dari United Lewat sisi kanan Brandon Williams Masih Brandon No Kapan nih Wah Kosong tengahnya Oh bahaya nih 3-2 Dan waktu masih tersisa Kurang lebih 11 menit Di waktu normal Kok bisa tengahnya kosong ya Kapan Kapan nih Rafael Varane sama Ramos Mana Oh ini Varane Oh Ramos jagain Bruno Oh Waduh itu tugasnya Kasemiro Berarti Varannya jagain Daniel James Ramos jagain Bruno Kasemiro nya malah Ketinggalan Pas Kapanenya melakukan Pergerakan maju ke depan ya Oke 3-2 Oke cukup menegangkan nih Varane Mendy Oke gak simpan ke tengah Aduh Oke tapi dapet Carval nih Nice Luka Modric Eden Hazard Karim Benzema Masih Benzema Oke Benzema putar balik badan Langsung syuting Oke Masih bisa diamankan Dari pendangan dari Karim Benzema Tersisa 8 menit Sekarang di waktu normal 7 bahkan Langsung dibuang jauh oleh DG Ke depan Rafael Varane dapat bola Oke bisa diamankan Luka Modric Kita harus mengamankan 3 poin nih Di depan mata Jangan sampai Tiba-tiba disamankan United Di menit-menit akhir Oke Eden Hazard Masih Hazard Mencoba mencari hat-tricknya Ferland Mendy Masih Mendy Bisa kasih umpan ke tengah Aduh Maksudnya bisa ke Asensio itu padahal Tapi malah ke Karim Benzema yang Ketutup lawan Padahal posisi dari Asensio Bisa tuh dikasih umpan Dan pergantian pemain Bruno Fernandes Digantikan oleh Donny van de Bic Dan Luke Show Digantikan oleh Alex Teles Oke jadi kita juga akan bangun Pergantian pemain ya Kita masih punya Jatah 3 pergantian pemain nih Oke Ferland Mendy Ganti Marcelo Terus Modric Ganti Vede Valverde Dan Lucas Vasquez Boleh deh Kita main pakai Lucas Vasquez Untuk menggantikan Marco Asensio Oke langsung 3 pergantian pemain Di menit 86 Kita gantikan di Posisi-posisi pemain Yang stamina Udah mulai cukup habis Nih dia sentuhan pertama Dari Vede Valverde Mencoba melewati Brandon William Uh Tackle yang bagus Tapi dari Brandon William Tapi menghasilkan Corner kick sih Untuk kita Sisa 3 menit Waktu normal Tony Cruz Kasih umpan ke tengah langsung Oke Ditinju oleh David Degaya Daniel James Kasihkan umpan Ke Edinson Cavani Asik Cavani Oke coba delay bola dulu Marcus Rashford Kembalikan ke belakang Brandon Williams Masih Brandon Williams Langsung kasih umpan ke depan Sergio Ramos Nice Oke Vede Valverde 3 menit tambahan Waktu normal Eden Hazard Oh nice Pergerakannya masih Eden Hazard Hazard Waduh Harus 2 pemain Yang coba jegal Pergerakan dari Eden Hazard Dan free kick Didapatkan oleh Real Madrid Bisa gak nih ya Kira-kira Untuk bisa kita Apa Manfaatkan untuk Langsung jadi sebuah gol Wah cukup jauh sih jaraknya 36 meter Apalagi tentangan Tony Cruz Bukan kenakleshoot ya Oke kita coba aja Ya Kenapa agar lagi Walaupun gak kena Kayaknya gak masuk juga sih Karena tendangannya terlalu pelan gitu Bukan tipikal yang tendangan Dari jarak jauh sih Tony Cruz ini Kalau free kick Oke Donny van de beck Sentuhan pertamanya Kepada Marcus Rashford Masih Rashford Kasih crossing Bahaya Ada Eden Oke nice Kasih Miro Oke no Bahaya nih No 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 Donny van de beck Masih Donny van de beck Brandon William Dari sisi kanan Masih Brandon William Berbahaya Tutup dong Bening Gila Beruntung gak sih Kita tendangan dari Brandon William Itu gak masuk Oh gila sih Asli itu Wah itu bisa aja Jadi goal yang Menyamakan kedudukan Untungnya tendangan Terakhir tadi Dari Brandon William Masih off target Dan Ya kita akhirnya Dapat 3 poin Di UCL Untuk musim ini Setelah di pertemuan Pertama lawan Besiktas Gagal mendapatkan 3 poin kali ini Melawan Manchester Kita berhasil Meraih poin penuh Setelah menang Dengan skor tipis 3-2 Dan ini dia Secara statistik Oh gila sih MU 15 shot 10 yang on target Sedangkan kita Cuman 7 shot 6 yang on target Jumlah tendangan Yang on target Dari MU Bahkan lebih banyak Dari jumlah peluang Yang kita buat Tapi untungnya Kita berhasil unggul Dari goal ya 3-2 Dan Ya Sengit sih Ini bahkan Kita mainnya Di Santiago Bernobo Apalagi kita mainnya Di Old Trafford Nanti mungkin Akan jadi lebih Sengit lagi Dan So Man of the match Kita pada pertandingan Tadi adalah Eden Hazard Dengan rating 7,5 Sangat-sangat Sangat layak Karena dia berhasil Mencetak 2 goal Dan Permainannya cukup Sentral Di pertandingan Tadi cukup Jadi pemain penting Buat kita Pada pertandingan Tadi dan So Ini dia hasil dari Matchday kedua Basic task Menang 3-1 Menang 3-1 Atas range Jadi basic task Ini Jadi pemuncak Classman Kayaknya ya Karena mereka menang Dengan skor 3-1 Kebobolannya Cuma 1 Sedangkan kita Kebobolannya 2 Kita liat ya Loh Kok kita yang Di atas Padahal liat Dari goal difference Itu si basic task 2 Kita 1 Kok bisa gitu Kita imbang Di markas Mereka Entahlah Harusnya kalau di Relive tuh Basic task Yang jadi pemuncak Classman Karena goal difference Mereka unggul Jumlah goalnya Sama Jumlah kebobolannya Sama Dan Oke Ini dia untuk Base 11 of the month Untuk La Liga ya Oke 3 pemain kita Tony Cruz Karim Benzema Dan Marc Wasensio Berhasil masuk Untuk team of the month Dan untuk Next match Waduh Gak ada yang seru nih Pertandingannya Di La Liga Melawan LC Ini di Copa del Rey Melawan team Yang bahkan aku Baru denger namanya tuh Apa tadi namanya Itu kayaknya Tim divisi Kedua ya Dari La Liga Oke Ini mungkin langsung Kita skip-skip aja Disini kita pakai Tim terkuat dulu Oke Barca menang 1-0 Oh Ada big match Barcelona ketemu Atletico Dimana berhasil Dimenakan oleh Atletico Yang membuat Barcelona sekarang Baru mengumpulkan 9 poin Terpaut 9 poin Dari kita Jaraknya Gila Oke ini Udah pasti kita skip juga Di Copa del Rey Squad rotation Chapter 1 Oh ini biasanya Minta pemain muda Dimainin Dan ya Bener aja Finisius Finisius minta dimainin Oleh asisten Manager kita Atau Apa sih namanya ini Oke Kebetulan kita main Pakai tim pelapis Jadi Finisius Available Untuk dimainkan Di Copa del Rey Oke Kita ubah dulu Game plan Oke Nah ini dia Finisius dan kawan-kawan Sudah 82 Overall rating Dari Si Finisius ya Oke kita skip Hasilnya menang tipis Lagi 1-0 Barcelona juga menang 1-0 Atletico Mana sih Gak ada Oh di slide sebelah Mungkin Oke Jadi itu dia Mungkin Untuk Pertandingan Lawan Reyes Ini pertandingan Yang Gimana ya Istilahnya Calculated Win Untuk kita sih Karena mereka Ketemu MU Kalah Ketemu Basic Tas Kalah Apalagi mereka Ada di bawah Peringkat bawah Di fase grup Tapi ya Ini juga laga yang Cukup penting sih Untuk kita menjaga Konsistensi Jadi aku akan Memainkan pertandingan ini Finisius Di squad Paytoff Aku akan jawab ini aja Dia membuktikan bahwa Squad kita itu Punya kedalaman Yang sangat bagus Jadi aku gak Spesifik Memuji ke Finisius Tapi aku memuji Keseluruhan Tim kita Jadi biar Finisiusnya Enggak terlalu Merasa diistimewa Kan gitu Dan oke Untuk match-match Selanjut Ini seru nih Ada lawan Real Sociedad Ada lawan Atlantik Bilbao Real Sociedad itu Jadi wakil Untuk musim ini Di UEFA Europa League Untuk tim Spanyol Terus untuk Atlantik Bilbao Ya tim besar lah Istilahnya di Spanyol Jadi mungkin Tiga pertandingan Yang akan kita Lewatin nanti Semuanya kita mainkan Gak ada yang di skip Dan so Ini dia untuk update Kelas main sementara Kita akan berhadapan Melawan Renes Di episode selanjutnya Yang ada di Juru kunci Jadi harusnya itu Akan jadi pertandingan Yang mudah ya Tapi dua pertandingan Kedepannya akan jadi Pertandingan yang cukup sulit Dimana kita akan berhadapan Melawan Real Sociedad Yang untuk sementara itu Ada di peringkat Kelima ya Terus Atlantik Bilbao Peringkat ke-12 Tapi tetap akan Kumainkan Karena itu adalah Pertandingan yang Cukup ini ya Cukup seru Big match istilahnya Terus Lawan Alaves Kayaknya di skip Terus lanjut Lawan Renes Atau mungkin di skip Ya pertandingan Lawan Renes Biar kita langsung Gaspo lawan Valencia Walaupun mereka Ada di peringkat ke-10 Tapi ini juga tim Yang langganan Kompetisi Eropa ya Untuk Liga Spanyol Dan di match day Ke-12 nanti Kita akan memulai Laga El Clasico Terus ada Melawan Besiktas Terus Ada Derby Madrid Berhadapan Melawan Atletico Madrid Di match day ke-13 Gila sih Match day ke-12 Ketemu Barca Match day ke-13 Ketemu Atletico Untung ada pertandingan Lawan Besiktas Yang kita bisa memainkan Tim pelapis kita Jadi tim terkuat kita Bisa main di Setelah pertandingan Besiktas Di pertandingan Non Barca Istirahat di Besiktas Terus main lagi Di Atletico Jadi untung lah Ada pertandingan UCL Kalau enggak ya Ngeri aja gitu Kita harus memainkan Tim terkuat kita Di Match day yang Apa istilahnya Nggak berjauhan Nggak berjauhan Match day ke-12 Dan ke-13 Match day yang Setelah match day ke-12 Match day ke-13 Itu yang jaraknya Sangat sedikit Tentunya dan So Jadi mungkin Sebelum aku mengakhiri episode Kalian ya Alangkah baiknya Kalau kalian follow Sosmet channel ini Tepatnya di Instagram Di atap Biar kalian tau Update-update Sebentar channel Dan aku juga Mau ucapin terima kasih Banyak buat yang Meluangin waktunya Buat nonton Sampai ya Hampir 30 menit Aku mau ucapin terima kasih Banyak Jangan lupa di like Comment Share video Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel Biar channel ini Bisa terus berkembang Dan konsisten Untuk upload video-video Menarik lainnya Jadi mungkin itu aja dulu Untuk episode kali ini Dari series Real Madrid Master League Di game E-Football PES 2021 Season update kita Dan jadi So Sampai jumpa di video selanjutnya Dan See you next time Halam Madrid Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax